Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada pertemuan kali ini Kita akan menyampaikan materi Bagian C yaitu Dinamika penduduk penua-penua di dunia Dinamika penduduk yaitu Perubahan keadaan penduduk Perubahan komposisi penduduk Seperti budaya, etnik Dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk Yang pertama adalah dinamika penduduk Asia Berdasarkan data World Population Datasite Atau WDPS Pada tahun 2005 Jumlah penduduk Asia mencapai 3.921.000 jiwa Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397.000 jiwa Pada tahun 2015 Ini berarti penduduk Asia Bertambah sebesar 476.000.000 jiwa Dalam kurun waktu 10 tahun Beberapa negara di Asia Merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia Seperti China, India, dan Indonesia Dilihat dari komposisi berdasarkan usia Sebesar 25% penduduk Asia berusaha di bawah 15 tahun Dan sebesar 8% berusaha 65 tahun ke atas Sedangkan 67% berusaha antara 15-65 tahun Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat menggunakan ukuran Human Development Index Atau HDI Atau Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan indikator HDI Kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, China, dan Saudi Arabia Masuk kelompok dengan kualitas penduduk HDI sangat tinggi Sedangkan Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori sangat rendah Dari komposisi berdasarkan ras Penduduk di penuh asia terdiri atas 3 ras utama Yaitu Ras Pungolid Ras Kaukosoid Ras Negurid Dalam wilayah teratah tentu Masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut Asia Utara dan Asia Tengah Mayoritas adalah ras Kaukosoid Atau ras Europoid Asia Timur dan Asia Tenggara Sebagian besar adalah ras Mungolid Asia Selatan Bagian Tengah didominasi ras Kaukosoid Asia Selatan Bagian Selatan didominasi ras Negurid Misalnya suku Bangsa Terafida di India Selatan dan Sri Lanka Asia Barat Atau Timur Tengah Bagian Selatan Khususnya negara-negara di Semenanjung Arab Yaitu Yaman dan Oman Didominasi ras Negurid Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia Seperti Hindu Sik Konfusianisme Tauisme Tauisme Sintou Budha Islam Kristen dan Yahudi Atau Judais Selain agama Karigrafi Karigrafi Lukisan Peralatan dari gelas dan metal Tekstil Dan arsitektur Karya seni Berupa alat musik Juga banyak jenisnya Yang kedua adalah dinamika penduduk Amerika Penduduk penuh Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888 juta jiwa Sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa Ini berarti terjadi penambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun Sebaruan penduduk Amerika juga tidak merata Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sekitar atau sebesar 24% dari penduduknya berusia kurang dari 15 tahun Dan sekitar 10% berusia di atas 65 tahun atau lebih Selebihnya 66% merupakan penduduk usia produktif Penduduk Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chile Negara dengan kualitas penduduk rendah adalah Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin Negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara Latin Suku Indian merupakan penduduk asli Amerika Orang kulit putih berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15 Penduduk asli lainnya adalah suku Eskimo Penduduk pendatang terdiri dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama Yaitu ras nekruid dari Amerika Ras mengulia dari Asia Dan ras kaukosuit yang berkulit putih dari Eropa Budaya Amerika dapat diberikan secara umum menjadi budaya Amerika Utara dan Amerika Selatan Amerika Utara terdiri atas Amerika Serikat dan Kanada Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat beragam Dipentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia Bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris Namun penduduk Amerika juga menggunakan bahasa Spanyol, Mandarin, Perancis, dan Jerman Dipergerakan lebih dari 300 bahasa digunakan di Amerika Penduduk Amerika Serikat sebegin besar 83% menganut agama Kristen Sisanya menganut agama Yahudi, Islam, dan Atheis Yang ketiga adalah dinamika penduduk Eropa Pada tahun 2005 jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa Tahun 2015 jumlah penduduk Eropa 742 juta jiwa Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun Penduduk Eropa sebesar 16% usia kurang dari 15 tahun Dan 17% berusia 65 tahun atau lebih Sebesar 67% berusia 15 sampai 65 tahun dan termasuk dalam usia produktif Penduduk Eropa umumnya memberi kualitas hidup sangat tinggi dan tinggi Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya Berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan Di antaranya Inggris, Jerman, Perancis, dan Spanyol Sedangkan untuk Eropa Timur kualitas tergolong tinggi Di antara Rumania, Ukrania, dan Bulgaria Berdasarkan ras dan ciri fisiknya Penduduk Eropa dikelombokkan menjadi 5 suku bangsa Yaitu A. Bangsa Nordik Ciri fisik suku bangsa ini Rambut pirang Mata biru Tengkorak panjang Dan muka sempit Yaitu Norwegia Inggris Denmark Belanda Sweden Belgia Dan Jerman bagi antara Yang B. Bangsa Alphen Ciri fisik memiliki rambut hitam Mata hitam Tengkorak lebar Dan tidak terlalu tinggi Yaitu Perancis Swiss Polandia Austria Dan Jerman bagian selatan Yang C. Bangsa Mediteran Ciri fisik memiliki rambut hitam Mata hitam Badan dan Tengkorak Menyerupai bangsa Nordik Yaitu Yunani Italia Portugis Dan Spanyol Yang D. Bangsa Slavia Ciri fisik menyerupai bangsa Alphen Yaitu Kroasia Bulgaria Serbia Montenegro Ceko Rusia Ukraina Dan Slovakia Yang E. Bangsa Dinarik Ciri memiliki rambut gelap Dan hanya terdapat di Romania Penduduk Eropa Menganut beragam agama Diantaranya Katolik Roma Yang Terbesar Pertama Kristen Protestan Yang Terbesar Kedua Dan Kristen Ortodok Terbesar Ketiga Dan yang lainnya Islam Yahudi Benuk Eropa Benuk Eropa Penduduk Afrika Penduduk Afrika Penduduk Afrika Tahun 2005 Berjumlah 900 juta jiwa Dan pada tahun 2015 Mencapai 1.171 jiwa Angka ini bertambah 265 juta jiwa Juga sebarang penduduk Afrika tidak merata Wilayah tertentu Hampir tidak berpenguni Yaitu wilayah Gurun Sahara Kualitas penduduk Afrika Umumnya sangat rendah Dan tidak ada satu negara pun Yang memiliki kualitas penduduk Tergolong sangat tinggi Negara memiliki kualitas penduduk tinggi Seperti Al-Jazair Dan Tunisia Negara yang penduduknya Berkualitas sedang Yaitu Mesir Afrika Selatan Dan Namibia Sekedangkan negara yang kualitas Penduduknya rendah Di antara Sudan Etiopia Kenya Dan Chad Sebagian besar Penduduk penuh Afrika Adalah keturunan negru Yang berkulit hitam Secara garis besar Penduduk Afrika Dikulangkan menjadi Empat kelompok besar Sebagai berikut A Ras negruit Yang mendiami Sebelah selatan Gurun Sahara Merupakan penduduk mayoritas Ras negruit ini Terdiri atas Beberapa suku bangsa Seperti suku Masai Kikuya Julu Sudan Dan Bantu Yang B Ras Kaukasuit Dari keturunan Arab Yang mendiami Afrika Utara Ras ini terdapat Di sepanjang pantai Laut Tengah Dan terdiri atas Dua suku Yaitu Suku Bangsa Semit Dan Suku Bangsa Hamid Yang C Ras Kaukasuit Dari keturunan Eropa Dengan kulit putih Jumlahnya sedikit Dan tinggal di Afrika Selatan Yang D Yang D Suku Beribumi Merupakan penduduk asli Yang banyak tinggal Di pedalaman Suku ini terdiri atas Suku Pikmi Yang tinggal di Hutan Kongo Suku Busman Di Gunung Kalahari Dan Suku Hoten Tot Di Afrika Selatan Penduduk Afrika Menganut beragam agama Di kawasan Afrika Barat Dan Utara Dominan agama Islam Di kawasan Afrika Selatan Memuluk Kristen Lebih banyak Dibandingkan Islam Dan Hindu Di kawasan Afrika Tengah Jumlah penganut Kepercayaan animisme Lebih banyak Di kawasan Afrika Timur Penganut Islam Dan Kebacara Kepercayaan animisme Hampir sama banyaknya Agama lain Yang Dianut Penduduk Afrika Adalah Yahudi Dan Katolik Roma Budaya Afrika Dapat Dilihat Dalam Wujud Seni Bahasa Dan Agama Karya Seni Dapat Berupa Ukiran Kayu Kerajinan Dari Kulit Dan Alat Musik Benua Afrika Memiliki Keragaman Bahasa Yang Sangat Tinggi Namun Terdapat Bahasa Utama Yang Digunakan Yaitu Arab Swahili Dan Hausa Dipergerakan Jumlah Bahasa Yang Digunakan Mencapai 1500 Sampai 2000 Bahasa Dari Jumlah Tersebut Dikelompokkan Menjadi Empat Yaitu A Afro Asiatika Mengelukur Menuruti Afrika Afrika Jumlahnya Sekitar 200 Bahasa Yang B Nilo Saharan Mencakup Wilayah Tengah Dan Timur Afrika Jumlahnya Mencapai Sekitar 140 Bahasa Yang C Kongo Saharan Atau Niger Kongo Mencakup 2 per 3 Afrika Sebagai Cabang Utama Niger Kongo Jumlahnya 1000 Bahasa Dengan 200 Juta Penutur Yang D Koisan Mencakup Bagian Barat Afrika Selatan Jumlahnya Sekitar 30 Bahasa Yang Yang Lima Adalah Dinamika Penduduk Australia Tahun 2005 Penduduk Australia Berjumlah 20 Juta 400 Ribu Jiwa Kemudian Pada Tahun 2015 Mencapai 23 Juta 900 Ribu Jiwa Terjadi Penambahan Sekitar 3500 Jiwa Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Penambahan Jumlah Penduduk Ini Terjadi Karena Adanya Angka Kelahiran Mencapai 13 Kelahiran Tiap 1000 Penduduk Angka Kematian Tujuh Kematian Tiap 1000 Penduduk Australia Juga Menjadi Tujuan Migran Dari Berbagai Negara Meskipun Australia Merupakan Negara Yang Luas Tetapi Sedikit Darah Yang Cocok Untuk Unian Darah Yang Cocok Untuk Unian Adalah Daerah Pantai Yang Iklim Curah Hujannya Cukup Australia Merupakan Negara Sekaligus Benua Dengan Kualitas Penduduk Yang Sangat Tinggi Salah Salah Satunya Indikator Kualitas Angka Harapan Hidup Menunjukkan Kategori Tinggi Yaitu 82 Tahun Ini Menunjukkan Memiliki Kesehatan Yang Baik Pendapatan Penduduk Terkelung Tinggi Mencapai 42 880 Dollar Menurut Data Tahun 2015 Sebagian Besar 92% Penduduk Australia Bangsa Kulit Putih Atau Raskau Kosuit Selebihnya Dari Asia 7% Aborigin Dan Lainnya 1% Bangsa Kulit Putih Berasal Dari Inggris Dan Irlandia Sisanya Dari Italia Belanda Skorlandia Jerman Dan Yunani Australia Memiliki Budaya Beragam Yang Terdiri Atas Budaya Sukasili Aborigin Dan Penduduk Selat Torres Serta Budaya Suku Pendatang Bahasa Nasionalnya Adalah Bahasa Inggris Sebagian Besar Penduduk Australia Beragama Kristen Yaitu 61,2% Buddha 2,5% Islam 2,2% Hindu 1,3% Dan Sejumlah Agama Lainya Demikian Penampain Matari Untuk Pertemuan Hari Di Akhir Tayangan Ini Ada Pertanyaan Jawab Pertanyaan Di bawah Ini Yang pertama Jelaskan Pengaruh Dinamika Penduduk Di bidang Ekonomi Bila Dihubungkan Dengan Situasi Corona COVID-19 Yang kedua Jelaskan Pengaruh Dinamika Penduduk Di bidang Agama Bila Dihubungkan Dengan Situasi Corona COVID-19 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih